Kini tak berhenti banjiri Betren Peto dengan kasih sayang, Ruben Onsu ternyata dibuat jatuh hati gegara sang putra ucapkan satu kata sederhana ini. Kisah Ruben Onsu dengan putranya, Betren Peto, selalu menarik untuk diikuti. Meski tidak terlahir langsung dari Rahim Sarwenda, namun Ruben Onsu dan istrinya selalu membanjiri Betren Peto dengan kasih sayang yang melimpah. Bukan cuma itu, anak-anak Ruben Onsu lainnya, yakni Talia dan Tania juga sudah menganggap Betren Peto seperti kakak mereka sendiri. Bahkan, Talia dan Tania juga sudah sangat lengket dengan Betren Peto bagaikan amplop dan perangkoh. Pun sebaliknya, Betren Peto juga sudah sangat menyayangi Ruben Onsu, Sarwenda, Tania dan Talia. Oleh karena itu, kisah tersebut agaknya membuat keluarga Ruben Onsu sering mendapat perhatian dari banyak orang. Banyak orang beranggapan bahwa keluarga Ruben Onsu adalah salah satu keluarga selebriti paling harmonis. Kisah tentang bagaimana Ruben Onsu mantap menjadikan Betren Peto anak pun sudah menjadi rahasia umum. Usut punya usut, ternyata salah satu alasan Ruben Onsu langsung jatuh hati pada sosok Betren Peto adalah hanya karena satu kata sederhana. Melansir dari tayangan video yang diunggah kanal YouTube Boy William pada Senin tanggal 26 Juli tahun 2021, Ruben Onsu kepincut dengan Betren Peto karena kata, Ayah. Pertama kali dia manggil-manggil Bapak, Bapak, gitu, terus kata Ruben, Jangan manggil Bapak, manggil Ayah aja, cerita Ruben Onsu. Namun, Ruben Onsu mengatakan bahwa kata, Ayah, yang keluar dari mulut Betren Peto terasa berbeda. Ruben Onsu merasa bahwa nada pengucapan, Ayah, yang diucapkan Betren Peto seperti penuh dengan harapan. Tapi dia nyebut Ayah itu nadanya beda, kata-katanya kayak memohon gitu, kayak pengharapan, itu gue cerna banget, ujarnya. Setelah itu, Ruben Onsu mengaku sempat merasa sedih lantaran harus berpisah dengan Betren Peto saat mereka liburan bersama ke Bali. Namun ketika Betren Peto menelpon untuk bertanya kapan dirinya akan tinggal di Jakarta bersama Ruben Onsu, barulah suami Sarwenda itu mulai memikirkan tentang rencana mengadopsi anak laki-laki yang biasa dipanggil Onyo itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.